Satu kartu tanda penduduk akan dimanfaatkan untuk berbagai urusan diantaranya urusan perbankan, kepolisian, dan lain-lain dalam single identity number. Satu kartu untuk semua urusan setelah kecamatan dalam kabupaten memiliki minimal satu desa lengkap administrasi kependudukan. Demikian, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Harotendau, Petson Hangge, dimintai komentarnya terkait rencana pencanangan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang telah diluncurkan secara nasional pada tahun 2018. Ditegaskan pihaknya melihat ada peluang kegiatan yang dilakukan di tahun anggaran 2020 dengan memanfaatkan sumber anggaran kedinasan. Meski program GISA tidak masuk dalam rencana kerja 2020, langkah ini menurutnya akan sangat membantu masyarakat mendapatkan kemudahan layanan kependudukan dari pemerintah kabupaten. Lanjut Petson Hangge, dengan melihat waktu tersisa dalam tahun anggaran 2020, pihaknya menetapkan empat kecamatan pertama dijadikan sebagai pilot proyek GISA, yakni kecamatan Rote Selatan, Rote Barat, Rote Timur, dan Lando Deco. Minimal satu desa tiap kecamatan lengkap warga memiliki delapan dokumen, kartu tanda produk, kartu identitas anak, akte kematian, akte kelahiran, akte nikah, dan kartu keluarga. Untuk memperoleh peredikat kabupaten GISA, itu Rote Nawa ada sepuluh kecamatan. Minimal tiap kecamatan harus ada satu desa yang sudah 100% data kependudukannya. Nah, oleh karena itu, secara bertahap tahun ini ada empat kecamatan yang kami cenangkan untuk menjadi pilot proyek. Nah, di bawah di empat kecamatan ini, minimal satu desa dari tiap kecamatan itu, tahun ini kami selesikan data kependudukannya. Dokumen satu KK itu bisa dapat delapan dokumen. Petson Hangge terkait layanan kartu penduduk elektronik yang sempat terkendala beberapa bulan lalu, saat ini sudah terlayani, baik pelayanan daftar tunggu perekaman 2017-2019, termasuk melayani kebutuhan KTP tahun 2020. Pencanangan program gerakan Indonesia Sadar Admin Duk GISA Rotendau akan berlangsung 14 September 2020 mendatang. Dari Berandasulatan NKRI, Gaby Hurek Making melaporkan. Saya, Polina Hanimulu, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merkendau, mengucapkan selamat memasuki usia yang ke-75 tahun untuk lembaga penyiaran publik LPP. RRI, tetaplah menjadi media pemersatu bangsa, media yang mampu menfilter dan menyebangi informasi masyarakat, konsisten pada jati diri RRI 1945. Di tengah pandemi COVID-19, bersama masyarakat Kabupaten paling selatan NKRI, Kabupaten Merkendau, kami haturkan limpa terima kasih karena RRI telah mampu memberikan informasi yang edukatif bagi masyarakat pendengarnya. Kobarkan terus semangat perjuangan, sekali di udara, tetap di udara, merdeka untuk Indonesia maju. Terima kasih telah menonton!